Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan user atau pengguna di g-suite for education baiklah untuk itu kita login dulu di admin g-suite ketik saja di address bar atau pilih alamat admin.google.com admin.google.com kita enter kemudian login ini ada beberapa akun yang pernah login di laptop ini saya pilih akun admin at 915palembang.sch.id Oke ini admin at 915palembang.sch.id kemudian masukkan sandi salah rumahnya Oke kita sudah berhasil login di admin g-suite for education setelah itu arahkan kursor ke menu pengguna klik menu pengguna di sini untuk menambahkan user ada dua cara yaitu secara satu persatu dan cara kolektif kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan pengguna satu persatu arahkan kursor ke tambahkan pengguna baru klik misalkan nama depannya adalah Abdul kemudian nama belakangnya adalah somat jadi namanya Abdul somat nanti alamat emailnya ini bisa kita ganti kalau mau ini otomatis muncul Abdul tapi kalau kita nggak suka nama ini ini bisa kita ganti oke sementara nggak usah kita ganti dulu ini biarkan alamat emailnya adalah Abdul at 915palembang.sch.id berikutnya ada email sekundar kita kosongkan nomor telepon bisa kita kosongkan kemudian sandi sandi ini bisa kita buat otomatis bisa kita buat sendiri Oke saya buat sendiri aja ini bisa kita tampilkan Palembang 2019 ini adalah sandinya untuk menyembunyikan klik lagi icon mata Oke kemudian klik tambahkan pengguna baru klik selesai perhatikan nama emailnya adalah Abdul at 915palembang.sch.id dan nama orangnya adalah Abdul somat kemudian klik selesai nah otomatis ini akan muncul sesuai abjad ya Abdul somat ini adalah yang paling atas kita sudah berhasil menambahkan pengguna baru nah selanjutnya bagaimana sekarang kita mau men-setting seorang pengguna menjadi admin yang mana admin nanti fungsinya bisa menambahkan pengguna yang baru kita klik menu utama masuk ke beranda kita tunggu beberapa saat kurau ke bawah nah disini ada menu yang namanya peran admin klik saja peran admin nah untuk menambahkan admin disini ada beberapa tingkat atas admin kita pilih saja yang paling tinggi admin super misalkan kita mau menambahkan admin baru klik saja tetapkan admin kemudian tulis nama yang akan dijadikan admin misalkan Nurhayati kita kopirmasi penetapan nah sudah muncul Nurhayati sebagai admin jadi pada tutorial kali ini kita saya sudah menjelaskan bagaimana cara menambahkan pengguna baru sekaligus menetapkan seseorang menjadi admin di j-suite sampai disini mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati